KORPS MARINIR KORPS MARINIR SUTE di Senaputra di Surabaya Jawa Timur pada selasa 14 Februari. Menan Prabowo Subianto juga menerima baret ungu KORPS MARINIR dari Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Dalam konferensi VES, Prabowo mengatakan selama 3 tahun menjabat sebagai menhan Republik Indonesia dapat mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan TNI, sehingga dapat menyusun kekuatan pertahanan negara. Pada kesempatan tersebut, Menan Prabowo Subianto juga mengungkapkan kesannya terhadap kedisiplinan prajurit baret ungu yang terkenal sepanjang masa. Menurut Prabowo Subianto, sejarah KORPS MARINIR sangat gemilang sehingga melahirkan sejumlah toko yang sangat berjasa bagi Indonesia. Hal itu membuat Menan Prabowo Subianto sangat terkesan dengan perjuangan prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya KORPS MARINIR yang berjasa dalam menjaga kekuatan pertahanan dan kedaulatan negara terutama di laut. Jadi setelah saya menjabat 3 tahun Menteri Pertahanan, baru sekarang saya bisa keliling melihat pasukan-pasukan, Saya menilai kekurangan-kekurangan mereka apa yang harus segera diisi, ini membantu saya dalam rangka menyusun pembangunan kekuatan pertahanan negara. Yang Presiden memerintahkan saya waktu saya menjadi Menteri Pertahanan untuk menyusun rencana jangka panjang. Lebih lanjut, Menan Prabowo Subianto berharap KORPS MARINIR menjadi pasukan yang semakin kuat, disegani dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, secara simbolis Menan Prabowo Subianto juga menyerahkan peralatan pertahanan hasil pengadaan Kementerian Pertahanan Indonesia kepada KORPS MARINIR baret ungu. Peralatan pertahanannya diserahkan kepada KORPS MARINIR meliputi 100 unit kendaraan roda 2, senjata laras panjang kaliber 56 mm, pelontar granat 40 mm, senjata mitraliur, submachine gun 9 mm, dan pendukung penyelam dual mode insursion. Ditora Sito Gorda TV menaporkan.